6 Zodiac harus hati-hati di 7 hari ke depan Kamu harus lebih memperhatikan hal ini Sebelum mengambil keputusan Nah apakah 6 Zodiac teman-teman itu termasuk Yang harus berhati-hati di 7 hari ke depan Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Kita akan menggunakan 1 kartu oracle Untuk pembahasan 6 Zodiac yang harus berhati-hati Di 7 hari ke depan Apakah Zodiac teman-teman termasuk Yang harus berhati-hati di 7 hari ke depan Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan langsung saja Zodiac pertama yang harus berhati-hati Di 7 hari ke depan Yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Nah kenapa teman-teman Virgo Bagi teman-teman Virgo Memang kamu juga posisinya di 7 hari ke depan Wajib untuk memiliki beberapa keberanian yang ada di dalam diri kamu Memang ya ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang masih akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Masalah inilah Masalah itulah Dan juga beberapa masalah-masalah yang lain Sehingga disini saya juga wanti-wanti Bagi teman-teman Virgo 7 hari ke depan Kamu juga harus ekstra waspada Dengan masalah-masalah yang muncul Supaya tidak ada beberapa kendala-kendala Yang harus kamu hadapi Dan kemudian memang di 7 hari ke depan Apalagi ini bulan suci Walaupun ada emosi yang terjadi Tapi saya juga berharap Bagi teman-teman Virgo Untuk minimalkan Emosi kamu seminimal mungkin Jangan sampai ada emosi-emosi Yang terlalu berlebihan Dan ingat Jangan berusaha menyenangkan banyak orang Kamu harus perlu fokus dengan kemampuan kamu Jika tidak mampu Jangan memaksakan diri Kenapa? Ketika kamu terlalu memaksakan diri Maka ini akan ada kesalahan-kesalahan yang akan terjadi Sehingga Posisi ke depannya Bagi teman-teman Virgo Hal ini harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi Dan semuanya Hati-hati Jangan sampai tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kamu Jangan sampai Virgo 7 hari ke depan Berjalan tanpa arah Sehingga nanti ketika kamu capek ya Istirahat dulu Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu difikirkan Sehingga ini merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan Bagi teman-teman Virgo Dan yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Bagi teman-teman Sagittarius Usahakan untuk terhubung dengan apa yang saat ini kamu kerjakan Karena apa? Kamu saat ini mampu untuk mendapatkan kebaikan Tapi Terkadang hati-hati Masih ada beberapa situasi yang dimana Kamu masih menghadapi beberapa masalah-masalah baru Yang tidak terduga Jadi 7 hari ke depan Saya juga wanti-wanti Bagi teman-teman Sagittarius Meskipun kamu masih mendapatkan kebaikan Tapi tetap hati-hati Kamu di 7 hari ke depan Memiliki potensi Beberapa masalah-masalah yang tak terduga Yang akan muncul dalam diri kamu Dan kemudian hati-hati di hari ini Jangan memperdebatkan sesuatu yang tidak penting Lebih baik mengalah Baik itu dalam usaha Dalam pekerjaan Apapun Di dalam posisi hubungan asmara Karena yang terjadi adalah Ketika Kamu dalam kondisi yang malah mendebatkan itu Yang ada malah masalah-masalah dan masalah yang akan terjadi Sehingga Cobalah Untuk lebih mengalah dan menghindari Beberapa masalah-masalah yang terjadi Secara keuangan Selasa di posisi Sampai dengan 7 hari ke depan Cukup clear ya Tidak ada masalah yang harus dikhawatirkan Semua dalam kondisi yang baik Semua dalam kondisi yang positif Dan tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan Secara berlebihan Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Secara rezeki Libra cukup bagus ya Masih merasakan Ada beberapa Rezeki-rezeki yang baik Yang akan didapatkan oleh teman-teman Libra Tapi kamu juga saat ini Juga harus berhati-hati Dengan posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada keteledoran Kecerobohan Secara finansial Karena berkali-kali Saya sampaikan Ketika masih terjadi Kecerobohan Keteledoran Secara finansial Ini juga akan menimbulkan Beberapa masalah-masalah Yang tidak begitu baik Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Libra Memang bersyukur Ada rezeki yang bagus Tapi waspada 7 hari ke depan Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Pengeluaran-pengeluaran Yang akan terjadi Sehingga dengan konteks Pengeluaran ini Yang harus bisa untuk lebih Diperhatikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Sehingga posisi ke depannya Zodiac Libra Tidak terlalu Ada kekhawatiran Dan juga tidak perlu Ada Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kondisi Kehidupan kamu Sehingga ke depannya pun Kamu juga harus bersyukur Dalam situasi yang baik Dan bersyukur Dalam situasi yang positif Yang ada dalam diri kamu Secara keseluruhan Dan kemudian Memang bagi teman-teman Libra Hindari Terlalu khawatir Dengan apa yang terjadi Artinya apa? Hindari kekhawatiran Kekhawatiran yang muncul Supaya ke depannya Bisa menghadirkan Situasi yang bagus Dan juga Bisa menghadirkan Situasi yang positif Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Bagi teman-teman Leo Memang saat ini Kamu sudah jauh Lebih kuat Dari sebelumnya Tetapi Kamu juga harus Gunakan energi ini Menjadi energi Yang bisa kamu manifestasikan Kepada hal-hal yang baik Sehingga Bagi teman-teman Leo Kamu juga ketika Ada masalah Jangan terlalu Memicu emosi kamu Karena apa? Ketika ada emosi Yang tidak stabil Maka kamu juga Akan mendapatkan Beberapa masalah Jadi yang harus Diwaspadai Saat ini adalah Ketika Ada emosi-emosi Yang tidak stabil Ini adalah hal Yang harus bisa Untuk lebih Diperhatikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Dan kemudian Kamu juga harus bisa Untuk lebih tenang Jangan sampai Ada beberapa Masalah-masalah Yang nantinya Malah terjadi Karena keteledoran Dan juga kesalahan Yang dilakukan Oleh teman-teman Leo Terkadang memang Kamu itu masih Terlalu teledor Nah ketika Kamu terlalu teledor Ini yang akan Mengakibatkan Terjadinya Beberapa masalah Dan juga terjadinya Beberapa situasi Yang tidak Begitu baik Pada kehidupan kamu Di tujuh hari ke depan Jadi ya saya berharap Di tujuh hari ke depan Kamu juga harus Ekstra hati-hati Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Yang akan muncul Di dalam diri kamu Karena ya Tledornya kamu Ini cukup parah Kalau sedikit saja Mungkin masih bisa Diperbaiki Tapi Ketika ada Tledor Yang terlalu banyak Nah ini merupakan Hal yang harus bisa Untuk lebih Diperhatikan Dan kemudian Zodiac yang kelima Adalah untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Bagi teman-teman Aries Dendam Sakit hati Semua penyakit hati Pokoknya Yang kamu pendam Saat ini Itu hanya akan Merusak Kedamaian Yang ada Dalam diri kamu Sehingga Saya berharap Hati-hati Dengan penyakit hati Yang masih ada Dalam diri kamu Karena apa Ini bulan suci Jangan sampai Kamu terlalu Memendam Rasa sakit hati Kepada siapapun Usahakan Lepaskan Relakan Kenapa Dalam kehidupan Kamu di bulan ini Seharusnya Bisa kamu Manfaatkan dengan baik Supaya beberapa Hambatan Supaya dalam beberapa Gangguan-gangguan Yang ada Bisa kamu selesaikan Dengan bagus Sehingga Jangan menyimpan Dendam Kepada siapapun Walaupun kamu Disakiti Dihianati Dikecewakan Sudahlah Tidak usah Terlalu dipusingkan Dan juga Difikirkan Secara berlebihan Dan kemudian Pada posisi yang muncul Kamu juga harus tahu Apa yang menjadi Tujuan kamu Di bulan April ini apa Sehingga Kamu bisa untuk Membuat langkah Yang tepat Sasaran Sehingga Kau bisa mengarahkan Diri kamu Kepada arah yang baik Dan secara asmara Waspade Jaga emosi Kamu dengan baik Jangan sampai ada Emosi yang berlebihan Yang justru Malah bisa menimbulkan Beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Di dalam konteks Hubungan asmara Kamu Jadi ya Hal-hal seperti ini Yang sepertinya Juga harus bisa Untuk lebih diperhatikan Bagi teman-teman Aries Dan kemudian Zodiak yang terakhir Adalah Zodiak Scorpio Memang ada potensi keberhasilan Memang ada potensi Kesuksesan Yang bisa dirasakan Oleh teman-teman Scorpio Tapi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Scorpio Disini kamu juga Mungkin berada Dalam satu keadaan Yang waspada Bakal ada pengkhianatan Atau ada beberapa Kegagalan Nah sebenarnya Ini adalah tahap Perubahan yang akan Terjadi dalam diri kamu Tinggal bagaimana Bagi teman-teman Scorpio berani Untuk ambil keputusan Bertahan dulu Ketika ada masalah yang berat Kemudian ketika sudah tenang Lanjutkan kembali Karena posisinya Walaupun ada beberapa Hal yang negatif Tapi kamu juga Masih bisa Untuk tetap menunjukkan Energi-energi yang positif Dan manfaatkan Bulan yang baik ini Untuk meminta petunjuk Untuk mengambil Keputusan yang kamu ambil Dan kamu harus yakin Harus percaya Pada kekuatan kamu Yang akan memberikan Pertanda baik Di posisi Beberapa waktu ke depan Sehingga Beberapa kendala Beberapa kesulitan-kesulitan Yang ada Bisa kamu selesaikan Dengan baik Dan secara keuangan Memang ada beberapa Tanggungan yang cukup besar Dan saya juga berharap Ketika kamu Berada dalam tanggungan Yang cukup besar Ya maka kamu juga Harus mampu Untuk bagaimana Mengantisipasi Dan juga menyelesaikan Beberapa tanggungan itu Dengan sebaik mungkin Sehingga Apapun yang ada Apapun yang terjadi Kamu juga bisa Untuk mendapatkan Beberapa hal yang baik Dan juga bisa mendapatkan Beberapa hal yang positif Yang ada Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Sehingga Kedepannya Kamu juga harus Lebih waspada Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Yang bisa saja Akan berdampak buruk Kepada diri kamu Jadi ya inilah Enam zodiac Yang berpotensi Untuk mendapatkan Beberapa perkara Dan juga mendapatkan Beberapa masalah Yang memang Juga harus bisa Untuk lebih Diperhatikan Pada posisi Saat ini Jadi ya emang Kurang lebih Seperti ini Situasi yang muncul Dan juga Situasi yang terjadi Resonet tidak Resonet Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai Motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai Bentuk Kehati-hatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Dan sukses selalu Untuk teman-teman Semuanya Pada posisi Saat ini